selamat menikmati 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 Dan beberapa jam kemudian Karena perut juga udah mulai lapar Jadi yaudah ini langsung aja ya kita goreng Tapi sebelum digoreng Ini aku mau tambahkan juga tepung tapioca Dan ini aku menambahkannya tuh Kurang lebih 3 sendok Dan ini tuh sebenernya kayaknya aku Kekurangan air deh temen-temen Karena pas nyaduknya tuh kayak agak-agak kesusahan gitu Jadi harusnya sih Airnya bisa lebih banyak lagi ya Nah ini kita aduk-aduk Pokoknya sampai semuanya tuh merata Dan setelah itu Gak lupa juga disini aku mau tambahkan Bawang putih utuh Ini yang udah digeprek dan udah aku cuci juga sih sebenernya Terus setelah itu Diaduk-aduk lagi pokoknya sampai Semuanya tuh merata dan siap Untuk digoreng tapi sebelum digoreng Ini kayak didiemin dulu aja Di suhu ruang biar dia tuh Gak terlalu dingin gitu ya Sambil menunggu ayamnya Ini aku sambil bikin sausnya ya Nah tadi pertama Aku udah masukkan margarin Terus ini masukkan juga saus sambal Dan ditambahkan lagi sama sambal bangkok Ini bebas bisa merek apa aja Oh iya tapi disini aku juga mau minta maaf ke temen-temen Karena ada beberapa part yang pas aku masukin bahan-bahannya tuh Ternyata gak ke videoin temen-temen Karena memory hp aku tuh udah full Jadi kayak gak kerekam gitu ternyata Tapi nanti untuk bahan-bahan sausnya Akan aku simpan di video aja ya Biar temen-temen juga bisa lihat Setelah selesai persausan Ini kita lanjut mau goreng ayamnya Nah ini kita masukin satu persatu Pokoknya goreng ayamnya ini tuh di api yang kecil Tapi panas dan juga harus lama sih temen-temen Sebenernya harusnya tuh gorengnya dua kali Tapi karena menurut aku udah cukup ya Digoreng satu kali Dan juga kita udah kelaperan Jadi yaudahlah gak apa-apa Satu kali aja digorengnya Tapi tetap gurih dan juga enak Nah ini Ini udah kayak penggorengan yang kedua kalinya Terus ini untuk sausnya juga udah jadi Udah liap alhamdulillah Ini selesai juga masaknya Dan ini penampakan akhirnya Terlihat menggoda ya temen-temen Oh iya aku pikir awalnya Ini tuh bakalan kayak giung gitu Atau terlalu enak Atau terlalu bau Karena banyak banget kan bawang putihnya tuh Mulai dari marinasinya Terus juga pas digoreng pake bawang putih lagi Terus juga pas di sausnya tuh Ada juga bawang putihnya Jadi aku kebayangin ini tuh takut enak gitu ya Tapi ternyata pas aku cobain Ini tuh bener-bener enak temen-temen Pokoknya temen-temen wajib pre-cook ini Karena perpaduan ayam sama sausnya itu Nggak gagal Ini bener-bener enak banget Sausnya juga ada rasa pedes Manis Terus juga gurih Pokoknya ini enak sih temen-temen resepnya Dan temen-temen wajib coba Nah ini kita mau makan dulu Nanti vlognya lanjut lagi setelah makan ya Lanjut ke siang hari Ini sekitar jam 11 siang Kita semua anterin ade sekolah Dan ini tuh pertama kalinya ade sekolah Jadi ade tuh mau sekolah Montessori Di BBB Grow Tapi dia ini lokasinya ada di dalam hotel Antero JBBK ya temen-temen Dan ini aku udah ada di dalam ruangannya Untuk sekolahnya tuh masih boleh didampingi Karena emang yang ikutnya juga masih kecil-kecil banget ya Mulai dari 18 bulan sampai 2 tahun setengah Awalnya ade tuh kayak kaget gitu Karena mungkin banyak ketemu orang baru yang gak dikenal Jadi sempet nangis-nangis juga Tapi untungnya tuh gak lama Makin lama ade makin bisa beradaptasi sama temen-temen dan missnya Nah ini ade lagi belanja tentang warna-warna Dan pas mulai tempel-tempel Ini ade udah mulai happy Udah gak nangis-nangis lagi Ini dia pokoknya tempel dimanapun dia mau Gak apa-apa ya namanya juga Masih belajar Belajarnya itu sekitar 1 jam Dan ini gak lama kemudian selesai belajarnya Nanti vlognya kita lanjut lagi setelah pulang sekolah ya Setelah pulang sekolah Ini kita mau mampir dulu ngafe gitu ya Karena udah lama banget gak ngafe Padahal jaman dulu tuh kayak sering banget aku ke kafe Tapi setelah punya anak Bener-bener sejarang itu Dan ketika anaknya mulai besar Mulai bisa diajak nongkrong Aku tuh seneng banget gitu Kayak kembali ke masa-masa muda gitu Bisa nongkrong Tapi bedanya sekarang sama anak-anak Alhamdulillah ya Nah ini pesanan kita udah datang Kita pesan pizza Untuk harganya tuh Rp 85.000 Buat teman-teman yang ada di Cikarang Kalian wajib coba sih pizza ini Karena pizzanya tuh enak banget Kayak smoky gitu Terus creamy juga Nah ini langsung aja kita mau makan dulu ya teman-teman Buat ibu-ibu diajak makan keluar kayak gini tuh bener-bener happy banget ya Sekedar makan di tempat yang deket Terus ngopi-ngopi sebentar Bener-bener kayak bikin recharge gitu Jadi sampai rumah tuh kayak bersemangat Karena gak suntuk dengan pekerjaan yang itu-itu lagi kan Makanya kayak menurut aku penting banget sih Untuk family time kayak gini Walaupun gak harus ke tempat yang mewah Ataupun yang jauh ya Tapi biar ibu-ibu tuh tetep waras ya kan teman-teman Pokoknya untuk ibu-ibu di luar sana Tetap semangat Pokoknya kalian itu keren dan hebat Nah setelah selesai makan pizza Ini kita lanjut lagi Anak aku tuh udah mulai nge-reo Karena pengen banget beli ice cream gelato Dia tuh dari awal masuk Udah ngeliatin ini teman-teman Untuk harganya tuh 25 ribu Dan bisa dapet 2 macam rasa Pertama disini anak aku tuh pilih yang rasa oreo Terus yang keduanya itu rasa vanilla Nah ini pokoknya aku beli ini 1 berdua aja Karena takut batuk ya kan Dan kayaknya video aku selesai Sampai disini aja ya teman-teman Terima kasih banyak yang udah menonton video ini Dari awal sampai selesai Semoga teman-teman suka Dan sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya Assalamualaikum, bye-bye